Pilkada merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam rangka menjaga kestabilan dan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Lampung menjadi sangat signifikan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa nama yang dianggap potensial untuk menjadi calon pada Pilkada Lampung mendatang, siapakah mereka? Berikut tiga nama calon gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2024 hingga 2029. Yang pertama ada pasangan Arinal Junaidi dan Umar Ahmad. Dengan perolehan 11 kursi dari Partai Golkar dan 13 kursi dari PDIP, pasangan ini memiliki modal yang cukup untuk maju di pemilihan gubernur Lampung periode 2024. DPD tingkat 1 Partai Golkar Lampung menegaskan mendukung lagi Arinal Junaidi sebagai calon gubernur Lampung 2024, berdasarkan hasil rapat pimpinan daerah, rapimda, DPD Golkar Lampung. Sementara, PDIP telah secara resmi mengusung Umar Ahmad, mantan Bupati Tulang Bawang Barat, sebagai calon wakil gubernur. Umar Ahmad menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah dari partai, dan berkomunikasi dengan beberapa partai lain, guna membentuk koalisi yang kuat. Arinal Junaidi, yang juga dikenal dengan gelar sutan dalam pemuka marga. Lahir pada 17 Juni 1956, ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai gubernur Lampung untuk periode 2019-2024. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Arinal memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan sebagai sekretaris daerah provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2016. Berikutnya pasangan kedua, Rahmat Mirzani dan Jihan. Nama Mirzani Jausal semakin mencuat, setelah keberhasilannya membawa partainya meraih kemenangan dalam pemilihan umum, pemilu, di Lampung. Keberhasilan tersebut juga diikuti dengan kembalinya dirinya ke kursi DPRD Lampung pada pemilihan legislatif, Pilek, yang lalu. Mirzani Jausal, yang lahir di Kota Bumi pada 18 Maret 1980, memulai perjalanan pendidikannya di SD Teladan Kota Bumi, di mana ia menyelesaikan studi pada tahun 1992. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SMP 5 Kota Bumi dan berhasil lulus pada tahun 1995. Rahmat Mirzani Jausal, menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Komisi VDPRD Provinsi Lampung. Jihan Nurlela bakal mendampingi Mirzani Jausal, dalam Bursa Pilgub Lampung November 2024 nanti, Dr. Jihan Nurlela Halim, yang lahir pada 22 April 1994, adalah seorang dokter dan politikus Indonesia yang aktif dalam dunia politik nasional. Sejak 1 Oktober 2019, ia menjabat sebagai anggota DPDRI mewakili Dapil Lampung untuk periode 2019-2024. Dalam pemilihan tersebut, Jihan berhasil meraih dukungan luas dengan memperoleh sebanyak 810.373 suara. Selanjutnya pasangan ketiga yaitu, Herman Hasanusi dan Edy Irawan Arief. Herman Hasanusi telah mendaftar sebagai calon gubernur di DPD Partai Demokrat Lampung. Ia berharap mendapatkan dukungan dari Demokrat serta partai lainnya. Herman Hasanusi, yang lebih dikenal sebagai Herman Hayen, adalah mantan wali kota Bandar Lampung. Ia memimpin kota tersebut selama dua periode, yaitu, tahun 2010-2015, dan 2016-2021. Setelah masa jabatannya sebagai wali kota, Herman Hasanusi resmi bergabung dengan Partai Nasdem, di mana ia kini menjabat sebagai ketua umum DPW Nasdem Lampung. Edy Irawan Arief bakal diusung jadi wakil gubernur Herman di Pilgub Provinsi Lampung 2024 mendatang. Edy Irawan Arief, yang lahir pada 28 Juni 1960, merupakan seorang tokoh berpengalaman dalam dunia politik dan akademisi di Lampung. Saat ini, ia menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Itulah ketiga profil calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung periode 2024 hingga 2029. Terima kasih telah menonton channel Fakta Oficial, jangan lupa like, komen, dan subscribe.